Hai mini blog ada in my lab Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semua Aduh udah lama aku enggak buat vlog atau video udah hampir lima bulan ini temen-temen karena Alhamdulillah selama lima bulan itu aku ada kegiatan lain jadi nggak sempet banget aku buat video nah hari ini aku mau masak kebetulan aku pagi belum kerja jadi aku masak-masak dulu di rumah terus nanti siang aku baru turun kerja aku punya ikan senjilang nih mau aku goreng teman-teman kebetulan ada stop di dalam kulkas terus aku mau kupas kentang teman-teman kebetulan kemarin masih ada sisa sop udang jadi pengen aku panasin lalu ketambahkan kentang lagi teman-teman jadi hari ini aku masaknya simple aja teman-temannya nggak ribet-ribet banget lah ya terus aku panasin lagi nih kuas sop udang kemarin sampai beku gitu ya teman-teman nah ini dia terus aku kasih kentang aduh kangen banget loh aku teman-teman selama lima bulan itu aku tidak bikin video sangat-sangat kangen karena nggak sempat ya teman-teman teman-teman Nah kebetulan aku punya mandai Nah kalau orang banyak pasti tahu ya mandai-mandai itu terbuatnya dari kulit cempedak atau kulit nangka kebetulan yang di rumah ini aku punya kulit nangka yang di fermentasi atau di jeruk ya teman-teman bahasa banjarnya itu ini mau aku goreng atau aku sanga ya teman-teman terus aku kupas-kupas bawang buat goreng mandai kalau udah makan lok mandai itu buat boros nasi ya teman-teman tapi enggak boros duit karena mandai itu murah sih menurut aku kalau beli yang udah jadi mandainya ya sergi itu satu bungkus lumayan sih bisa dimasak untuk satu kali masak banget nah ini aku iris-iris bawang merah bawang putih dan cari rawit terus aku mau goreng ikan sembilang nah ikan sembilang ini bentuknya seperti lele ya teman-teman cuman kalau ikan sembilang ini dia di sungai atau laut gitu ya eh laut apa sendiri sih pokoknya di air asin ya teman-teman kalau ikan mele dia ditambak ya ya bisa dibudidayakan juga kan gitu goreng dulu ikannya ya teman-teman terus aku goreng mandai ya teman-teman goreng dulu setengah matang ya teman-teman baru dimasukin bawang merah dan bawang putihnya wah ini enak banget teman-teman kemarin itu aku mau cerita aku suka banget buat video 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 masa pokoknya dulu aku aktif bikin video video ya teman-teman karena ada kesibukan hampir 5 bulan itu jadi stop bikin videonya nah karena ini kegiatannya agak lumayan tidak banyak terus aku buat video lagi sekarang aku mau buat cacapan kecap asin teman-teman dengan bawang merah bawa cabai rawit diiris-iris gini terus aku menggunakan kecap bulan kecap asin nah udah gini aja buat cacapan ikan sembilan setelah masak aku mau beres-beres cuci piring kebetulan lumayan banyak sih piring kotornya ya teman-teman jadi kalau udah beres semuanya piring sudah dicuci itu ketika kita turun kerja nggak ada pikiran lagi dirumah pulang-pulang udah bersih mampu ya 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 Nah, habis itu Aku mau lap-lap-lap Niat-niat yang Ketikatan itu ya Mau pulak, kebersihkan Nah, sampai disini dulu ya Vlog aku hari ini teman-teman Sampai ketemu di lain waktu Wassalamualaikum